musik mengenai rancangan undang-undang perampasan aset saya informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi parah oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala ketua lembaga yang terkait dalam hal ini menemkumham kemudian menteri keuangan jaksa agung kapolri kepala PPATK dan saya selaku menumpuh pelukang sudah memarap naskah yang akan dikirim ke BPR nah tadi rapat merapikan kembali masalah-masalah teknis dan redaksional yang itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang secara substansi sudah diparap oleh para pejabat tadi nah oleh sebab itu insyaallah dalam waktu tidak lama undang-undang rancangan undang-undang perampasan nasihat ini akan segera dikirim ke DPR karena presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi yang secara redaksional atau konsistensi narasi itu kalau masih ada kalau masih ada itu nanti akan disisir lagi dalam tiga hari ke depan sehingga nanti begitu presiden pulang dari luar negeri kita tidak bisa langsung hajikan jadi tidak ada masalah di pintas internal pemerintah mudah-mudahan ini berjalan lancar kalau ada pertanyaan silahkan Pak Ijin Pak saya Dian dari Harian Kompas mau nanya dua hal Pak yang pertama ini 6 pimpinan instansi semua sudah memberikan para persetujuan Pak apakah ada catatan dari pimpinan instansi tersebut dan kalau ada catatan itu substantif tidak untuk mengubah berperancangan undang-undangnya yang kedua terkait dengan rencana pemerintah Indonesia mau jadi anggota tetap MATF Pak itu kan deadline-nya kalau tidak salah Juni 2023 Pak kira-kira nanti masih bisa mengejar tidak Pak kalau ini surpresnya belum masuk ke GPR terus nanti masih ada pembahasan juga kira-kira seperti apa Pak Pak Rulania terima kasih akan diadakan rapat considering tingkat pejabat PSLOM 1 untuk merafikan catatan artinya memang ada catatan-catatan yang sifatnya teknis tetapi penting misalnya taipo dan sebagainya masih ditemukan di sekretariat negara ini taipo-taipo itu harus dibaga bersama lagi gitu ya itu tingkat teknis mungkin hari Senin sesudah itu kita akan sampaikan ke Presiden yang kedua bulan Juni kita akan menjadi FTFE ini kami juga sudah nerima berita tadi dari Ibu Menteri Keuangan di Amerika memberitahu bahwa action plan tentang apa namanya perampasan asean dan lain-lain yang terkait dengan tugas-tugas PPPU tindak bidana pencuri yang luar itu action plannya supaya bisa selesai tanggal 21 April dan sebenarnya sudah selesai sudah ada di PPPU ini tinggal kami rapatkan kembali secara resmi dibaca ulang kembali lalu diketop palunya lalu dikirim dan insya Allah mudah-mudahan bulan Juni tidak mundur lagi kita sudah masuk terkirim PPPU ini secara internasional karena kita adalah satu-satunya negara dari 2020 yang belum masuk ke resmi FECF insya Allah nanti bulan Juni ini sudah bisa masuk dan ini salah satu kuncinya adalah undang-undang perampasan asean saya Sintia Rompas saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya terpercaya Terima kasih.